Halo bagaimana semua, kembali dengan kutu Reza di Project Review dan ya tiba juga akhirnya untuk review Samsung Galaxy A72 handphone Samsung kelas mid-range yang paling greget saat ini karena menawarkan banyak sekali fitur menarik dengan harga yang terjangkau tapi tetap saja pertanyaan besarnya worth it dibeli atau enggak, kurangnya apa aja dan satu pertanyaan juga yang umum banget dan banyak beredar mending mana dibandingin sama Samsung Galaxy A52 semuanya bakal saya bahas di video ini, jadi tonton sampai selesai kalau untuk urusan desain, Galaxy A72 buat sebagian orang bisa dibilang bagus tapi enggak bagus-bagus amat yang bagus kalau buat saya adalah finishing matte black-nya yang elegan mirip banget sama S21 Ultra tapi yang mungkin buat sebagian orang, kurang itu adalah materialnya yang masih pakai plastik enggak ada yang salah sih, karena oke dan terasa solid dari segi build quality toh ini bukan pertama kalinya juga Samsung merilis handphone dengan bahan plastik karena sebelumnya bisa dibilang sukses dengan Galaxy Note 20 serta S20 FE salah satu fitur yang membuat Galaxy A72 bersama dengan Galaxy A52 jadi pembeda dibandingkan Android mid-range lainnya enggak lain karena adanya sertifikasi IP67 IP67 alias tahan air serta debu bagian ini itu kelihatan istimewa karena untuk sekarang, umumnya fitur tersebut hanya hadir di handphone flagship belasan juta dulu saya memang sempat ada di Samsung Galaxy A juga itu beberapa tahun yang lalu ya sempatnya habis itu dihilangkan, sekarang ada lagi jadi dengan adanya proteksi lebih user itu harusnya bisa ngerasa lebih aman ketika pakai handphone entah lagi kehujanan, lagi kebanjiran, atau mungkin handphone yang nyemplung di WC itu bakal aman dari kerusakan jika pakai Galaxy A72 bagi mereka yang punya preferensi handphone dengan ukuran besar Galaxy A72 ini bakal pas banget untuk dipakai dipegangnya itu enak dan unitnya pun enggak kerasa tebal namun yang terpenting dari handphone besar tentu saja layarnya yang lega banget Super AMOLED 90Hz berukuran 6,7 inci itu jaminan mutu untuk kualitas multimedia smoothnya 90Hz itu dapat, kualitas visual Super AMOLEDnya juga dapat mantep lah kalau dipakai untuk nonton seharian sambil gabut nungguin gajian kemudian buat soal performa dari handphone sendiri Galaxy A72 ini terbukti bagus dan lebih dari cukup banget buat aktivitas keseharian kombinasi dari Snapdragon 720G sama RAM 8GB itu sukses bikin handphone ini lancar untuk hampir semua tugas yang dibebankan scrolling-scrolling dan multitasking di aplikasi sosial media itu gampang banget dikerjain begitu pula soal main game tapi untuk soal game ini tentu enggak bisa disamain kayak handphone flagship ya karena memang beda juga tenaganya kalau buat kayak PUBG, Call of Duty, atau Mobile Legends ini udah enggak masalah lancar dan enak dimainin cuma kalau udah ketemu macam Genshin Impact ini dia yang susah untuk dimainin pada frame rate yang stabil sekalipun setting yang dipilih itu enggak sampai maksimal bisa main? bisa tapi ya itu dia, enggak seenak di handphone yang lebih bagus secara chipset nah ngomong-ngomong soal chipset Snapdragon 720G yang ada di handphone ini emang bukan yang paling kencang bukan jagoan kalau buat ngebut-ngebutan tapi kalau buat urusan efisiensi baterai nah ini dia, emang jagoan banget Galaxy A72 awet baterainya tahan lama, sehari enggak bakal habis bahkan bisa dipakai hingga 2 hari kalau enggak digaspol banget ya penggunaannya ngecharge-nya pun juga cepat ya lumayan 25W dan chargernya itu include di dalam kotak langsung dapet beda dengan Galaxy A52 yang walaupun handphone-nya sama-sama support 25W tapi charger di kotaknya hanya 15W aja dan untuk kameranya Galaxy A72 adalah yang bisa dibilang paling lengkap dibandingkan seri A lainnya termasuk Galaxy A52 ada 4 lensa di belakang yang dikemas dalam modul berbentuk kotak buat mode-mode yang disediain ini sebenarnya tergolong lengkap kayak handphone Samsung yang lebih mahal ada single take, mode manual yang lengkap serta ada juga pro video bagi yang butuh resolusi perekaman maksimalnya itu 4K dengan 30fps dan ada juga Full HD 60fps foto-foto yang diambil lewat Galaxy A72 kalau menurut saya udah tergolong bagus warnanya pas dan yang dikirin C juga oke dan detailnya pun bagus seperti pada foto makanan berikut ini kemampuan lensa ultrawide-nya juga tergolong baik karena minim distorsi tapi yang kelihatan itu adalah perbedaan dari white balance ketika kita bandingkan foto dari lensa white atau lensa utamanya sekalipun kita ambil dalam waktu yang gak udah jauh pada hasil di lensa ultrawide tendensi warnanya itu lebih cold, lebih dingin karena kalau pas dilihat fotonya itu akan tampak lebih sedikit biru bisa di edit sih sebenarnya untuk netralin tone warna supaya dapet hasil yang lebih oke kemudian untuk lensa tele hasilnya memuaskan plus yang menarik disini ada OES sehingga lebih stabil dan ngebantu banget untuk pengambilan dalam kondisi low light nah ngomong-ngomong soal low light A72 ini tuh agak mix ya agak campur aduk lah kalau menurut saya kadang bisa bagus, kadang bisa enggak secara umum sebenarnya hasil fotonya itu oke dan memuaskan pada sebagian besar penggunaannya tapi ada kalanya juga bisa kelihatan ada noise yang cukup ngeganggu terlebih pada lensa ultrawide gak ada night mode juga buat lensa yang lebih lebar jadi sebisa mungkin kalau gak perlu-perlu banget gunakanlah lensa utama aja buat hasil yang lebih oke untuk night mode-nya sendiri foto-fotonya sebenarnya oke tampak gak lebay dan hasilnya tuh bahkan bisa bagus banget kayak foto ini saya aja kaget bisa dapet hitam yang pekat dan mulus begini tapi ya itu dia gak selamanya bagus karena kadang-kadang juga hasilnya bisa lebih bagusnya mode auto dibandingkan pake night mode selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kamera depannya Galaxy A72 Ini sorry-sorry Dan tadi sebenarnya Pengennya pas Gerimis ya pas agak hujan Tapi ternyata gak jadi hujan Jadi agak Lupa ya gak terlalu silau Kayak gini hasilnya Dan abis ini coba pindahan kita ke kondisi lau light Terlihat kualitas video dari Galaxy A72 Terima kasih telah menonton! Dan sekarang ini dia hasil kamera depannya Samsung Galaxy A72 Di malam hari saya coba jalan-jalan di kompleks Pencahayaannya Lampu jalan lah ya Sama Semua rumah tetangga Dan karena disini kayaknya lagi gak ada orang Aman ya Jadi saya coba akan buka Untuk Kalau detail muka Seperti inilah hasilnya Ada lampu nih ya Terang juga Bisa lihat langsung detail lagi mana Balik Kalau backlight Sama lagi Oke itu dia Setikit sampelnya Dan abisnya saya coba pindah ke indoor Masih low light Dan lihat apakah ada peningkatan atau enggak Dengan harga yang tergolong terjangkau Serta mempertimbangkan spesifikasi dan fitur Kalau menurut saya Galaxy A72 ini adalah Handphone mid-range Samsung yang Begitu menarik Dan tentunya Worth it Buat dibeli Jadi kalau ditanya worth it atau enggak Handphone ini worth it Meskipun ya memang masih ada kekurangan Yang tadi udah saya bahas Tapi ya kelebihannya pun juga ada Seperti sertifikasi IP67 IP67 Tahan air Yang gak ada di mid-range sekelasnya Itu dia kelebihannya Terus kalau ditanya pertanyaan umum tadi Mending mana Kalau dibandingin sama Galaxy A52 Sebenarnya A52 sama A72 ini Gak bisa dikompetisi Karena mengisi segmennya sendiri ya Dari Samsung Jadi meskipun spesifikasinya Yang secara umum bisa dibilang terlihat sama Galaxy A72 ini Menawarkan lensa tele Yang ada OIS-nya ya Jadi A52 itu gak ada lensa tele Terus ini adalah handphone yang lebih besar Kapasitas baterainya juga lebih besar Layar lebih besar Dan dia sudah include charger 25W Di dalam kotak Jadi kalau kelebihan-kelebihan Dari Galaxy A72 ini Buat kamu berlebihan Kamu gak butuh kayak lensa tele Yang segala macemnya Maka mungkin ya Kamu bisa beli Galaxy A52 aja Tapi bagi mereka yang butuh Maka Galaxy A72 ini Adalah mid-range Samsung Yang sangat menarik dan layak Buat dipertimbangkan Gitu Jadi ya balik lagi Ke kebutuhan sama preferensi Masing-masing Untuk sekarang Kayaknya segitu aja dulu ya Buat reviewnya Samsung Galaxy A72 Terima kasih banyak Untuk nonton sampai habis Dan buat kamu yang tertarik Untuk cari tahu lebih detail Atau mau langsung beli Ada linknya pada kolom deskripsi di bawah Putri Zambamit Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Jangan sehatan selalu Dan seperti biasa Have a nice day Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax